Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan unit komputer magelang Stasiun laptop dan PC desktop Bagus murah berkelas Mantap salam teknologi Berkah Ramadan ya teman-teman ya Sekarang lagi puasa Ini tepatnya di bulan April 2022 ya Dan kali ini kita akan Mereview produk yang Lumayan lama Ya di kisaran Tahun 2019 sampai 2020 Nah tepatnya adalah yang kita Review adalah dengan MSI ya teman-teman bisa dilihat sendiri ya Ini adalah produk dari MSI Nah ini kita akan Kita uji apakah produk ini Work ya di tahun sekarang Namun kita masih Menggunakan pengujian Yang agak lama ya Terlebih untuk masalah gamingnya ya kan Karena yang sekarang sudah mulai upgrade Tapi kita belum mendapatkannya nanti kita akan Uji di game yaitu Seperti biasanya kita Menggunakan PES 2021 Dan menggunakan game Battlefield V Untuk lebih jelasnya Nanti kita akan Bahas ya Dari spesifikasi ini Nah ini adalah Merupakan laptop Impian ya Khususnya buat teman-teman Yang belum mendapatkan seri X Nah ini adalah menjadi prioritas utama Di samping laptop Laptop pesaing game Ada Asus Ada Acer Dan Dell juga Nah ini MSI adalah Merupakan Andalan menurut saya Dengan harga yang Sangat relatif murah Jadi mendapatkan laptop Seperti ini Namun bagus Oke Langsung saja kita Review Oke ini adalah laptop MSI dengan seri yaitu GF 639R C Nah produk ini Menggunakan processor yang cukup mumpuni ya Dimana Seri ini adalah Menggunakan seri H Jadi kalau seri H itu Hik performa Dan ini adalah harga yang terjangkau Walaupun ini serinya Hik performa Menurut saya ini adalah Harga yang sangat terjangkau Dan sekarang kisarannya mungkin Sekenanya itu bisa sampai 8-9 jutaan ya Tergantung dari penjualan Toko tersebut Dan kondisi barang Bentuknya Oke akan kita review Nah MSI dengan GF 639R C Ini yang kita uji adalah Dengan processor Intel Core i5 Gratis 9 Coffee Lake ya teman-teman Dengan seri 9300H Processor ini Yaitu Dari 2,4 GHz Up-nya sampai 4,1 GHz Dengan menggunakan 4 core processor 800 Nah di processor ini Cukup lumayan ya teman-teman Yang kita uji Nah ini Di Sinebank ke-15 Dia mendapat Sekor Yaitu di antara 600 Berapa tadi ya Agak Lupa saya Yang jelas 600 lebih Sampai Kadang juga Lumayan Dia sampai ke 737 Jadi 650 675 Yang jelas Kadang Stagnan ya Enggak Enggak mesti ya Jadi Menguji Angkanya ini Mungkin harus Kalau yang kita lakukan Harus dingin dulu ya Bisa tembus ke 765 juga Menurut saya adalah Cukup lumayan ya Jika dibandingkan Dengan Intel Core i5 Grasic G8 Itu Kisaran Sampai 600an Jadi ini Lebih ya Di Intel Core i5 Grasic G8 Seri U Oke Kemudian Untuk Yang Sweck Lainnya Yaitu Kita menggunakan RAM ya Disini adalah 8GB Nah Ini Menurut saya RAMnya sudah cukupan ya Kalau digunakan Untuk game kelas PS4 Kalau PS5 Mungkin saya kurang ya Menurut saya kurang Nanti kita akan Jajal juga ya Untuk gamenya Kami kita akan Apa Akan Menyelesaikan Spesifikasi dulu Nanti kita akan Menguji Pengetesannya RAM ini Menggunakan 8GB DDR4 Dan bisa Di upgrade Sampai ke 32GB DDR4 Ini adalah Menggunakan Single channel Yang di seri ini Jadi aslinya Namun Jika teman-teman Kepengen mendapatkan Dual channel Teman-teman harus Mendapatkan Satu Karena terdapat Dua slot Di dalamnya Jadi teman-teman Bisa tambahkan 8 Tambah 4 Bisa jadi 16GB Ini akan Mendongkrak Performal Itu seperti yang Sudah-sudah Kita buktikan Nah nanti Kita juga akan Uji di game Nanti hasilnya Seperti apa Oke kemudian Untuk VGA nya Disini Menggunakan VGA Dengan NVIDIA GTX 1050 4GB TI Dan terdapat Grafik Keduanya Dari proses Tersebut Dengan Intel UHD 630 Oke dari VGA Nanti Kita akan Hihat Hasilnya Seperti apa Di game Terus untuk Kemudian Untuk Penyimpanannya Disini Adalah Aslinya Menggunakan SSD NVMe 256GB Sudah Terbukti Bahwa SSD Itu Kecepatannya Sangat mumpuni Dari Hard disk Sudah Sering Kita Bahas Kemarin Dan Jika teman-teman Kurang puas Ini bisa Ditambahkan Ada slot SATA nya Teman-teman Nanti Teman-teman Bisa menambahkan Pakai SSD SATA Atau Mungkin Juga Pakai Hard disk Karena Menurut saya Sayangnya Disini Adalah Penyimpanannya Kurang besar Karena Untuk game Yang sekarang Itu Banyak Yang besar Ada yang 20 Ada yang 40 Kalau GTA Itu 50GB Lebih Jadi Menurut saya Terlalu minim Untuk Digunakan Untuk Game Dan Lektor ini Juga Recomerate Untuk Arsitek Untuk game Arsitek Juga Untuk Multimedia Namun Yang perlu Di Garis bawah Penyimpanannya Harus Ditingkatkan Namun Kalau Mau meningkatkan Teman-teman Harus Dukar Sekel Kalau Disini Masih Original Jadi Misalkan Teman-teman Beri di Kita Kita Perlihatkan Bahwa Ini harus Di Ditambahkan Jadi Aslinya Biar Teman-teman Lihat Seperti itu Oke Kemudian Untuk yang Sisi lainnya Disini Adalah Kita bahas Masalah LED LED Adalah Menggunakan 15,6 In IPS Full HD 1080p Jadi Buat Teman-teman Nanti Yang Pengen Setting Game Nah Ini Bisa Dimasukkan Disini Atau Mungkin Gambar Dengan Resolusi Sangat Tinggi Atau Untuk Editing Video Bisa Disetting Sampai Ke 1080p Yaitu Berapa 920 Full HD 1920 X 1080 Terus Apalagi Dari Sisi Konektor Untuk Sebelah Kiri Nanti Bisa Diperlihatkan Disini Adalah DC In Untuk Colokan Charger Dan Terdapat USB 3,2 Gen 1 Ini Cuman Ada Satu Saja Jadi Buat Teman-teman Nanti Kalau Mau Pakai Nose Bisa Disini Atau Mungkin Pakai Modem Bisa Disini Juga Jangan Khawatir Ini Tidak Satu Satunya Untuk Sebelah Konektor Yang Ada Di Kanan Ini Bisa Dilihat Nanti Kita Satu Headphone Terus Yang Satu Cek Mikrofon Ini Termasuk Dari Bagian Audio Terus Ada USB 3.2 Gerasi Ke Satu Ada Dua Unit Dan Ada Tab C Selanjutnya Adalah Ada Pengunci Di Lock Jadi Kalau Teman-teman Mungkin Di Toko Atau Mungkin Di Rumah Mengunci Ini Bisa Dimasukkan Dibelikan Pengunci Liktok Terus Kemudian Tidak Seperti Seperti Laptop Ungunya Disini Juga Menggunakan Webcam Ada Di Tengah Sini Kan Konek Webcam Sangat Jernih Karena Memang Sudah Laptop Yang Di Atas Rata Hake Namun Harganya Cukup Ramah Lingkungan Dan Dulu Waktu Barunya Itu Dikisaran Harga 11 Jutaan Sekarang Sekenanya Di Antara 8 Sampai 9 Jutaan Karena Masih Kondisi Istimewa Jadi Kadang Juga Ada Yang Menjual Kalau Orang Butuh Mungkin Di Bawahnya Tapi Kalau Standar Di Toko Seperti Itu Di Antara 8 Sampai 9 Jutaan Oke Selan Selanjutnya Untuk Dimensi Berat Keukuran Nah Disini Merupakan Lektop Gaming Yang Menurut saya Tipis Karena Bepat Beratnya Yaitu 1,7 Kilo Jadi Tidak Berat Kalau Buat Teman Teman Misalnya Mau Beli Lewat Online Jadi Ini Kisaran Kalau Di Packing Kisaran Lektop Saja Itu Bisa Sampai 5 Kilo Teman Teman Jadi Menghemat Untuk Harga Pengirimannya Panjang Ukuran Dimensi Berat Sekarang Kita Lihat Panjang Lebarnya Di Sini Adalah Di MSC GF63 Ini Dengan Intel Core 5 9 Dia Adalah Panjang 35,9 cm Jadi Belum Ada 36 cm Ini Adalah Masih 35,9 cm Dan Untuk Lebarnya Adalah 25,5 cm Dan Untuk Dimensi Tebal Yaitu Dia 2,17 Belum Ada 3 cm Jadi Tergolong Tipis Tadi Kalau Ditimbang Sekisaran Seperti Itu 1,7 Kilogram Kemudian Untuk Yang Specker Ini Adalah Di Bawaan Bawah Ini Ada Nanti Diperlihatkan Ada Di Kanan Kiri Untuk Specker Dan Seperti Dengan Lektor Gemeng Umumnya Dia Juga Termasuk Merupakan Di Atas Lektor Entry Level Ya Teman Teman Dia Lebih Bagus Suaranya Lebih Jermih Kemudian Untuk Kipasnya Ada Di Sini Sebelah Samping Terus Di Belakang Bawah Samping Dan Belakang Bawah Nanti Diperlihatkan Terus Terdapat HDMI Juga Yang Disini Cuman Ada Satu Konektor Yaitu HDMI Saja Terus Disini Ada Terdapat Wifi Terdapat Bluetooth Juga Jadi Teman-teman Kalau mau Share Picture Gambar Lewat HP Bisa Lewat Sini Langsung Ke Komputer Lewat Bluetooth Wifi Juga Bisa Siapa Lagi Sudah Mungkin Kurang Laginya Saya Mohon Maaf Karena Sudah Banyak Dibahas Di Vlog Youtube Youtube Yang Sebelum Ini Pertama Terlebih Di Jaket Review Lebih Update Lagi Kita Cuman Menguji Di Tahun Yang Sekarang Ini Sekitar Umur Berapa 2022 Tahun Kurang Lebih Kita Akan Menguji Produknya Langsung Saja Seperti Tadi Untuk Pengujian Processor Kita Sudah Sebutkan Defense Mark Biar Bisa Mampu Tembus Di 737 Menggunakan Cinebank R15 Kita Tampilkan Kemudian Kita Uji Lagi Menggunakan Game Nah Tentunya Harus Perlu Diketahui Game Yang Kita Uji Tidak Menggunakan Spek Yang Biasa Ini Termasuk Spek Yang Baik Karena Dengan Seri Ultra Dengan Seri H Performal Oke Di Pengujian PS 2021 Kita Tampilkan Slide Nanti Kita Tampilkan Juga Video Akhirnya Agak Acah Tidak Apa Yang Penting Nilainya Jadi Teman Teman Kalau Mau Memilih Seperti Ini Marem Pora Ditupu Banyak Tukuh Saya Banyak Ditupu Tukuh Saya Indonesia Jelas Cari Tukuh Yang Resmi Kalau Cari Second Atau Baru Juga Kalau Baru Sudah Tidak Keluar Lebih Kerasi Kedepannya Disini Di Pengujian Dengan Intel Core Warnanya Adalah Biru Kita Tampilkan Lagi Untuk RAM Dari 8GB Kepotong 0,1 Warnanya Adalah Hijau Kedapatan Oke Kemudian Untuk GPU NVIDIA Dengan GTX 1054GB Oke Dengan Warna Hijau Dan V-RAM Disini Terdeteksi 3,0 Warnanya Oke Walaupun Mau 8GB Rata-rata Kalau PES 21 Seperti Itu Saya Masih Ada Kejagalan Pertanyaan Pokoknya Tolong Dibantu Kenapa Kok Ini Tidak Bisa Maksimal Jadi Tidak Masalah RAM Atau Mungkin Diupdate Atau Mungkin Setting Vios Atau Apa Yang Jelas Kita Belum Menemukan Warna Yang Biru Walaupun RAM Sudah Diupdate 16GB Sudah Sama Warnanya Teriju Dengan Oke Ini Di 4GB Ternyata Terbaca 3GB Disini Nah Untuk Setting Full HD Oke Untuk Setelah Kita Setting Terus Kita Melakukan Sebuah Permainan Nah Itu Bisa Dilihat Itu Adalah Sample PS2021 Nah Itu Di Permainan Itu Diketemukan Rata-rata FS Yaitu Kedapatan 60 Nah Cukup Lumayan Ini Memakai Single channel Sudah 60 Apalagi Kalau Nanti Bisa Menambahkan Menjadi Slot Satu lagi Tambah 8GB Jadi 16GB Mesti Lebih Stabil Nah Ini Naik Turun 60 FPS Dan Kemudian Untuk Orangnya Dia Menggunakan 4,9 Nah Itu Sekitar 5GB Kurang lebih 4-5GB Untuk Untuk Loading Atau Untuk Untuk Memakai Setting Ini Setting Ini Jadi Aman Jadi Buat Teman-teman Kalau Memakai 8GB Aman Terus Untuk Kemudian CPU CPU Dia Adalah 88 Derajat Celcius Terus Penggunaannya Sekitar 52% Itu Naik Turun Juga Nanti Kita Perlihatkan Ini Adalah Di Sisi Seek Minus Oke Kemudian Setelah itu Kita Lakukan Pengujian Dengan Game Yang Kedua Yang Tidak Kalah Menarik Dengan Battlefield 5 Nah Di Pengujian Battlefield 5 Sudah Bisa Dilihat Sendiri Ini Bisa Dilihat Untuk Settingan Hack Sudah Ketahuan Memakan 6,453 Giga Nah Ini Kita Lanjutkan Dengan Permainan Itu Bisa Diketahui Nah Untuk CPU Yang Sama Nilainya Masih Memakai 52% Dari PS 2021 Hampir Sama Terus Kemudian Untuk RAM Dia Adalah Kemakan 7,92 Wise Oke Nintip Nintip Yang Medeni Menurut saya Ini Jettingannya Jangan Gehack Diturunin Aja Karena RAM nya Juga 8GB Jadi Teman-teman Perlu Mengagrebnya Terlalu Minim Biasanya Kalau terlalu Minim Nanti Efeknya Panas Bisa Dilihat Untuk Hasilnya Cukup Lumayan Ini Kita Cuma Menguji Sebentar Terus Kemudian Untuk FPS Dia Kedapatan Untuk Pengujian Awalnya 30 Terus Setelah Itu Dia Naik Di Antara 30 31 32 34 Sampai Kedapatan 40 Juga Alhamdulillah Bisa Sampai 40 Dan Untuk Session Pertama Session Permainan Kedua Ketiga Di Pas Pesawat Tempurnya Nah Itu Dia Bisa Tembus Ke 60 FPS Karena Tidak Banyak Grafik Yang Dirender Jadi Dia Bisa Naik Dan Untuk RAM nya Juga Masih Di Angka Sekarang Lebih Kurang Di Angka 6GB 6,9 Atau Mendekati 7 Yang Jelas Kalau Untuk Battlefield 5 Teman Teman Harus Mengagret Saran Kita Ram Harus Ditinggikan Oke Dari Kita Sekian Apakah Lektop Ini Mampu Digunakan Di Game Pes 2022 Menurut Saya Pengembangannya Masih Tetap Sama Jadi Bisa Jadi Yang Perlu Dilakukan Kalau Teman Teman Ingin Kuas Silahkan Bungkar Lektop Ditambahkan RAM Menjadi 16GB Atau Sekalian Ditambahkan Memori Penyimpanan Karena Ada Satu Slot Lagi Jadi Disamping 256 Harus Ada Tambahannya Kalau Game Game Dan Apalagi Kalau Teman Teman Mengajibkan Dragon Center Pasti Performanya Akan Lebih Baik Dan Saran Kalau Teman Teman Mau Game Seperti Ini Jangan Polosan Kayak Gini Kasih Kipas Kipas Tambahan Nanti Performanya Akan Lebih Baik Mungkin Dari Kita Sekian Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Tentunya Masih Terlalu Banyak Kekurangan Yang Jelas Saya Menyampaikan Intinya Apakah Lektop Ini Cukup War 8 Nah Menurut Saya Masih War Digunakan Di Jaman Sekarang Teman Teman Harus Meng-update Untuk 2022 Kalau Untuk Game Yang Masa Lalu 2021 2020 Masih Joss Unit Komputer Madelang Stasiun Lektop Dan Pcd 19 Mantap Salam Teknologi Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Masih Membahas Juga Dengan Lektop Hake Performer Dengan Harga Yang cukup Ramah Lingkungan Nah Itu Ada Di Produk Asus Yang Tidak Menarik Oke Ini Ada Yang Kelupaan Tadi Untuk Keyboard Sorry Untuk Keyboard MSI Ini Menggunakan Keyboard Dengan Backlight Dia Adalah Warnanya Merah Dan Disini Yang Menarik Itu Ada Tombol Recording Untuk Video Grafiknya Jadi Buat Teman-teman Kalau Game Recordnya Itu Bisa Direkord Disini Ada Tombol Terus Kemudian Ada Tombol Tambahan Juga Game Center Jadi Kalau Untuk Lambang G Yang Jelas Untuk Mengoptimalkan Dari Kinerja Produk Tersebut Oke Untuk Yang Selanjutnya Nanti Kita Akan Menguji Di Produk Asus Dengan Yang Tidak Menariknya Namun Prosesornya Adalah Sama Dengan Core E5 9 Dia Adalah Dengan Asus Track Dan RGB Warna Lampunya Di Gekot Tidak Hanya Satu Warna Dia Ada Banyak Warna Namun Setara Harga Dia Lebih Tinggi Dari Ini Dan Pokoknya Tonton Saja Di Channel Kita Kita Tunggu Di Pertemuan Berikut Ini Setelah Ini Dan Saya Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Bagi Umat Islam Dan Semoga Berkah Kepada Diri Kita Semua Unit Unit Termas Gelang Mantap Wapok 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 Bristol Cikara Mati Aku Ketel 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 Koncernya Diri Bum Ini Rajeb Ketel Ketel Mas Tadi Dile Berapa Ya Mas Tanya Tanya Yang Yang Batu Wey Tenteng Loh Mas Dijual Mas 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 Tunggu, masuk. Tak kira ini. Nah, ini aku senang banget gampang. Aku tak kira masuk. Ini dia, namanya Game Tanktastic. Word of Word Tank. Tubru, John. Tubru. Tunggu, bro. Oh, sik. Alah. Gizi sekali. Loh, aku ini baiknya 12. 12. Kenapa aku turunin gini? Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh, blok. Betul kantornya. Nah, ini yang enak. Mas, no, jangan setiap lagi loh. Terima kasih. 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 Terima kasih.